Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi kita ini boleh Kedapatkan Hari ke hari Di sini lingkungan kita Keluarga enak-enak Baik-baik semua Masya Allah Bekerjasama ya Sikit-sikit Kita tumpang-tumpang Sikit-sikit boleh Kita belajar lah Saya belajar Saya sikit-sikit saja Adik, ini anak siapa ini Antik rumah ini kan Terima kasih banyak Menguruskanlah kita Kita rumah untuk melayan Ketamu-tamu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ajalah Terima kasih banyak Tunggu katil siapa Katil-katil tilam sampai Allah kira mengikut niat kan Dekah walau separuh kamar Boleh menyelamatkan kita Daripada Api neraka Besar pahala untuk kita kan Jadi kita punya amalan kita kan Masya Allah Bapak lah Pak Hertel punya doa lah ni Amin Banyak pak Sembar rezeki Amin Mendahkan busan Baik So begitu pak eh Terima kasih banyak Rp ini Masa yang dua Sengarga di sini Macam Tengah kenangan Nanti kalau ada masalah Bapak Bikita ujalah Nanti kita beri datang Sampai bangunan Sampai orangnya Sudah-sudah ada masalah Kita panjang Ya Caranya sedikit-sedikit kan Biasanya Bikir-pikir jalan Oh untuk perkantoran Gitu bisa Buka-buka bagian rumah Baik Sudah Berarti tambah sendiri Ayam mana boleh Nih Samban Enggak Pedas Banyak-banyak Sudah banyak Makan sikit Sedap Makan 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 Sambal Buk Oke Baru-baru anaknya Tiga Tiga Pernah jumpai ya Belum belum, belum kemarin belum kemarin ini pun tadi ini 40 ini 40 gilam gilam mantap kita dari kantin kantin yang berdekat angkat ke atas juga ini tebal kan? tebal betul-betul tebal kan? jadi Ustaz Abid Leo ni macam buat pondok kepik tangan dia buka pula lah tak dah nanti kakak lah urus-urusnya ketuanya dengan tu siap siap jaga baik-baik lah ini kira rumah rumah abang-abang kakak semua lah Amin Allah ini semua rezeki daripada siapa? daripada Allah Allah bangga rezeki terima kasih semua eh Allah kelima dapat kemas-kemas katil angkat-angkat katil mudah-mudahan jadi amal jariah Amin Allah tak terbalas peluh sedih, penat, detik susah semua sekali Allah balas semua nanti eh so jangan berhenti buat-buat kebaikan bila nak berhenti buat baik ni jangan berhenti berhenti cuma mati mati baru kita berhenti jadi selagi belum mati kita terus jangan berhenti untuk berbuat baik sebab kita akan mati jumpa dengan Allah SWT jadi kita berhenti bila mati dan bila buat baik ni ada ujian banyak ujian-ujian doanya beri ujian berat-berat tapi ujian ni setiasa datang jadi kita sabar kan apa saja ujian tu orang mu'min ni urusannya semua baik berkatlah mudah-mudahan kita punya tempat ni homeless tempat gelandangan dapat ibu-ibu anak-anak kecil mudah-mudahan insya Allah eh amin kalau guna ke abang-abang ni dapat buat kerja-kerja macam ni ibu-ibu abang-abang kakak ni dapat terpilih pilihan Allah SWT sebelumnya mengucapin terima kasih banyak buat makasih udah mau pertama silaturahmi sama kita mau kenal kita dari ajak kita buka bersama ajak kita beli baju lebaran ajak kita jalan-jalan pergi nginap di hotel sampai saat ini terima kasih banyak buat ustad semoga ustad selalu diberi kesehatan lancar rezekinya panjang umur selalu dalam lindungan Allah terharu kan nanti kalau ada peluang kita buat pula apa kalau nak berniaga itu boleh jangan nanti kan supaya kita boleh bantu semua kawan-kawan ramai-ramai mungkin siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin dan anak yatim dia sedang berjihad di jalan jalan Allah sekarang kakak abang yang menolong diorang nanti walau satu orang bagi dia tempat tidur anak kecil mungkin dia tak hargai dia tak terima kasih mungkin dia datang dia marah-marah esok dia balik tapi di akhirat Allah kira pahala jadi jangan kita buat baik jangan harapkan terima kasih daripada sesiapa pun cukup terima kasih daripada siapa? Allah walaupun hati kita sekarang kecil hati juga kan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan semua sekali terima kasih kakak-kakak di sini Allah mereka akan menjaga tempat ini mereka akan melayan orang yang datang mereka akan berkhidmat untuk mereka kerana engkau ya Allah hanya engkau yang balas setiap pengorbanan susah payah mereka mudahkan hidup mereka beri mereka tenangan kebahagiaan kalau ada pahala untuk apa yang kami usahakan ini kami hadiahkan buat kedua mak ayah kami SAW jumpa lagi ya insyaallah didoakan saya selalu eh mana tahu kita Allah terima esok mudah-mudahan jumpa pula tak jumpa dalam dunia jumpa dalam suruh kalau tak panjang umum kan jumpa jagalah insyaallah insyaallah eh baik-baik semuanya anak boleh baik saya sayang semua sekalinya tidak malas tak herat masih berat hati untuk sehat terima terima semua sekali terima kita banyak umur jumpa lagi insyaallah semuanya semuanya bila pula jumpa mudahan yang harus di semua ini sudah kita kami terima 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 ini ini comel ini anak puteri anak puteri iya oke baik nanti nangis juga nangis pak meh meh hehehe kita salam jumpa lagi eh 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 pandangan eh jaga diri semua eh jaga cepat baik-baik insyaallah rumah sendiri haa 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 insyaallah kalau ada masalah sabar eh dengan kawan tak sabar tenang-tenang insyaallah terima kasih semua gembira jumpa semua anak baik-baik kami pun dah ada rumah di sini lah ada rumah untuk ditinggok dah ada keluarga dah haa lepas tu buat kelam mengaji kan ya haa dia kelam-kelam mengaji solat jemaah solat 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 boleh buat solat jemaah kan jadi kita hantarkan kapet ni baik terima kasih semua terima kasih Assalamualaikum baik jumpa lagi jom oke guys seharus banget dan memang Allah saya tak faham juga lah nak cakap apa pasal beliau mari kita senantiasa doakan kepada beliau ini supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesihatan memberikan memberikan perlindungan memberikan kebahagiaan fiddin wa tunya la akhirah dan semoga kita termasuk orang-orang juga yang nanti dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dermawan Allahuakbar ini adalah sebuah video yang menampar kita membuat kita istilahnya sadar betapa pentingnya ketika kita peduli kepada sesama tak pernah memandang ya rendah orang lain semua sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan adalah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita tengok banyak sekali istilahnya mungkin ini pelajaran bagi kita di luar sana banyak orang-orang yang seperti ini pang lah seperti itu bisa dikatakan pang anak-anak pang seperti itu dan kita menilainya itu jelek kita menilainya macam eh dia ini macam mana ya tattoo semua apa kan pasti kita melihat luarnya saja tapi ketika Ustadz Abik Liu ini datang daripada Malaysia ke Indonesia jumpa dengan anak pang ini dan kita boleh tengok betapa lembutnya hati anak-anak pang tuh dari awal sampai akhir video ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil jadi yang terpenting adalah kita hidup ini kita hidup bersama dengan yang lain dengan manusia-manusia dengan hewan dan lain sebagainya akan tetapi jangan pernah merugikan orang lain jadikan hidup kita itu bermanfaat khairun nas sebaik-baik manusia anfa'un humlin nas ya bermanfaat untuk yang lainnya untuk manusia yang lainnya dan ingat ketika kita bermanfaat kepada yang lain ujian demi ujian pasti Allah akan berikan sebagaimana yang kita tengok daripada kemarin-kemarin juga ujian-ujian yang sangat besar kepada Ustadz Abid Liu dan Alhamdulillah sekarang Ustadz Abid Liu berjaya lagi ya dengan kesabaran nah disini kita boleh mengambil pelajaran bahawasannya sabar itu tak ada batasnya ketika kita sudah berada di jalan Allah maka sabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kita semakin baik akan membuat kita semakin mulia maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sabar ya jadi mari kita bersama agar supaya kita ini mendapatkan istilahnya berkah ya daripada Ustadz Abid Liu dan lain sebagainya orang-orang yang dibantu kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala juga lembutkan hati kita mendapatkan kesabaran yang lebih sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan ikhlas dan rila Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channelnya Ustadz Abid Liu share video-videonya sebanyak mungkin ya dan jangan lupa juga untuk di like share komen dan subscribe channel saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh